Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu Sebelum kita bersama-sama berdoa Marilah kita memperhatikan firman Tuhan Dalam surat Ephesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 2 Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah Seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasih kamu Dan telah menyerahkan dirinya Untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Tidak terasa kita memasuki kembali masa prapaskah di tahun ini Yang dimulai dari Rabu-Abu yang lalu Dimana kita dipanggil untuk senantiasa menyatakan pertobatan yang nyata Di dalam kehidupan kita sehari-hari Dalam sengsara dan penderitaan Kristus Kita menghayatinya sebagai panggilan bagi kita untuk turut Serta di dalam penderitaannya Dengan menanggalkan kedagingan kita dan berbalik kepada Allah Itulah juga semangat yang sama ketika Paulus berkata kepada Jemaat Efesus jadilah penurut-penurut Allah Kita diundang untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasihnya Bukan dengan karena kuat dan kehebatan kita Melainkan karena kasih karunia Tuhan yang menganugerahkan penyelamatan di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus Maka kiranya kita pun dapat memproses diri untuk senantiasa hidup di dalam kasihnya Jadilah penurut-penurut Allah Nyatakanlah pertobatan di dalam hidup kita sehari-hari Dan hiduplah dalam kasihnya Amin Satu Duh bagi kita Saudara-saudara marilah kita bersatu di dalam doa Allah Bapak kami yang penuh kasih Kami bersyukur Bahwa pada hari ini kami Engkau panggil kembali Untuk masuk ke dalam masa prapaskah Hidup dan menghayati ya Tuhan Kasihmu yang menembus dan membebaskan kami Oleh sebab itu tolonglah kami ya Tuhan Agar kami dimampukan Agar Menyatakan pertobatan Mewujud nyatakannya Dalam hidup kami sehari-hari Tolonglah kami dan tuntunlah kami ya Tuhan Agar Engkau Memampukan kami Untuk bangkit Dari situasi-situasi Yang mungkin membuat kami terpuruk Atau kehilangan harapan Tuhan juga kiranya sertai Saudara-saudara kami yang sakit Ataupun sedang dalam proses pemulihan Kami memohon belas kasihanmu ya Allah Agar saudara-saudara kami ini Senantiasa Engkau kuatkan Engkau sertai Bersama-sama dengan keluarga yang terkasih Untuk melakukan hal-hal yang memungkinkan Di dalam proses pemulihannya Terima kasih Tuhan untuk kasih karuniamu Dan kiranya Engkau berkenan untuk menuntun kami senantiasa Memwujud nyatakan hidup yang berkenan Kepadamu Demikian pula kami berdoa Di dalam konteks kehidupan kami Sebagai bangsa Indonesia Kami bersyukur untuk pemilu yang boleh Berlangsung dengan baik Apapun hasilnya kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tidak pernah tinggal diam Engkau akan selalu menyertai kami Sertailah ya Tuhan Perjalanan kehidupan kami Sebagai sebuah bangsa Dan kiranya Tuhan Sertai Pemimpin yang nanti akan terpilih Untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan Melalui kepemimpinan yang mereka lakukan Terima kasih Tuhan untuk kasihmu Dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton